Pada hari ini, sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kaupaten atau DPRK Aceh Besar menggelar rapat paripurna ke-3 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2022-2023 pada Senin 1 Agustus 2022. Agenda paripurna yakni penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Rancangan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara atau PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Kaupaten atau APBK Aceh Besar Tahun Anggaran 2023. Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali dalam rapat paripurna mengatakan dalam penyusunan penyampaian KUA dan PPAS tersebut harus memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah. Kegiatan tersebut merupakan salah satu proses awal dalam penyusunan APBK Aceh Besar untuk tahun 2023. Dalam penyusunan tersebut, hak dan kewajiban semua pihak dalam pembangunan dapat dioptimalkan. Pemkap Aceh Besar harus mengatur dan menata target pencapaian kinerja yang sesuai dengan pendapatan asli daerah atau PAD. RAPBK yang disusun nantinya agar dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar dan peningkatan lapangan kerja. Dari Aceh Besar, Indra Wijaya, Serambion TV